Berdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada hari Minggu 23 Juni 2024 kembali menuding sekutu utama negaranya, Amerika Serikat, menahan senjata dari Israel. Netanyahu menyebut ada penurunan drastis dalam pasokan persenjataan yang datang dari AS ke Israel. Dirinya mengungkapkan selama berminggu-minggu pihaknya meminta sekutu AS untuk mempercepat pengiriman dan terus melakukannya berulang kali. Namun terkait hal tersebut Netanyahu mengaku Israel tidak mendapatkan satu hal pun situasi dasar yang tidak berubah. Pernyataan Netanyahu kepada kabinetnya ini menggaris bawahi ketegangan yang terus berlanjut selama perang di Gaza antara Israel dan Washington, khususnya atas perilaku militer Israel di wilayah yang terkepung. Tetapi sebelumnya, untuk berniataan-untunggu berat di Perang dan EMA, kami akan menerima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih. Tapi diper those berlari dari perang-untunggu dan berlari pertama kali pertama kali ini setah, kami akan melakukan apa-apa kali ini untuk melakukan melihat keputusan Ughai dan Saudari-Mauk, kami akan melakukan apa yang terima kasih telah menerima kasih telah menerimanya. Sebelumnya, Presiden AS Joe Biden telah menunda pengiriman bom-bom berat tertentu sejak bulan Mei 2024 karena kekhawatiran tersebut. Namun, pemerintahannya pada minggu lalu membantah tuduhan Nentanyahu bahwa pengiriman lainnya juga terkena dampaknya.